Hai adik-adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Kak Sarah akan mengajarkan tentang materi kelas 4 tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi persen Oke sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Baik kita mulai untuk yang nomor 1 3 per 10 Jika pecahan biasa ini diubah menjadi persen maka pernya harus diubah menjadi 100 dulu Caranya dengan mengalihkan dengan 10 Jika bawah dikalikan 10 maka atas juga harus dikalikan 10 Jadi hasilnya adalah 30 per 100 Maka bisa langsung diubah menjadi persen yaitu 30 persen Nomor 2 6 per 10 Pecahan biasa ini harus diubah pernya menjadi 100 dulu Caranya dengan mengalihkan 10 dengan 10 Jika bawah dikalikan 10 maka atas harus dikalikan dengan 10 6 dikalikan 10 hasilnya adalah 60 60 per 100 Jika pecahan biasa ini diubah menjadi persen hasilnya adalah 60 persen Jadi 6 per 10 sama dengan 60 persen Jadi 6 per 10 sama dengan 60 persen Nomor 3 9 per 10 Langsung ya Pecahan biasa pernya harus jadi 100 Maka 9 harus dikalikan 10 Jadi hasilnya adalah 90 persen Nomor 4 30 per 100 Karena bawahnya sudah per 100 Maka pecahan biasa ini langsung bisa diubah menjadi persen Hasilnya adalah 30 persen Nomor 5 60 per 100 Karena bawahnya sudah per 100 Maka pecahan biasa ini langsung bisa diubah menjadi persen Yakni 60 persen Nomor 6 90 per 100 Karena bawahnya sudah per 100 Maka pecahan biasa ini langsung bisa diubah menjadi persen Yakni 90 persen Nomor 7 31 persen Karena bawahnya sudah per 100 Maka langsung bisa pecahan biasa ini diubah menjadi persen Yakni 31 persen Jadi adik-adik Kalau bawahnya sudah per 100 Maka langsung bisa diubah menjadi persen Tapi kalau tidak per 100 Tidak bisa ya Harus diubah dulu pernya menjadi 100 Baik Nomor 8 62 per 100 Jika pecahan biasa ini diubah menjadi persen Hasilnya adalah 62 persen Nomor 9 93 per 100 Jika pecahan biasa ini diubah menjadi persen Hasilnya adalah 93 persen Nomor 10 Nomor 10 100 per 100 Ini artinya Adalah 100 persen Baik Kita lanjut ke nomor 11 Nomor 11 112 Per 100 Atas lebih besar daripada 100 Ini artinya sudah melebihi 100 persen Ini artinya sudah melebihi 100 persen Yakni 112 persen Nomor 12 3 per 100 Jika pecahan biasa ini diubah menjadi persen Hasilnya adalah 3 persen Nomor 13 6 per 100 Jika pecahan biasa ini diubah menjadi persen Hasilnya adalah 6 persen Nomor 14 Nomor 14 9 per 100 Jika pecahan biasa ini diubah menjadi persen Hasilnya adalah 9 persen Jadi kenapa bisa langsung? Karena bawahnya sudah per 100 Jadi langsung bisa diubah menjadi persen langsung ya Untuk nomor 15 ke bawah Ini adalah variasi soal Jadi bawahnya bukan persen Harus diubah dulu menjadi persen Baik Kita kerjakan untuk yang nomor 15 10 per 10 Karena bawahnya belum persen Maka harus dijadikan 100 dulu Caranya Dengan mengalihkan bawah dengan 10 Jika bawah dikalikan 10 Maka atas juga harus dikalikan 10 10 dikalikan 10 adalah 100 per 100 100 per 100 Ini artinya 100 persen Jadi 10 per 10 sama dengan 100 per 100 sama dengan 100 persen Nomor 16 30 per 10 Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya Ini artinya Maka harus dijadikan Tetap harus dijadikan 100 dulu Caranya dengan mengalihkan 10 dengan 10 30 dikalikan 10 30 dikalikan 10 Hasilnya adalah 300 Ini sudah lebih besar dari 100 persen Yaitu 300 persen Nomor 17 60 per 10 Langsung bisa ya Diubah ya Menjadi 600 per 100 Pecahan biasa ini berarti bisa langsung diubah menjadi persen Yaitu 600 persen Jadi 60 per 10 sama dengan 600 per 100 sama dengan 600 persen Nomor 18 31 per 1000 Ini bawahnya bukan per 10 lagi Tapi per 1000 Ayo bagaimana caranya Caranya mudah sekali Yaitu tetap harus menjadikannya menjadi 100 Kalau mau dijadikan persen Caranya dengan membagi 1000 dengan 10 Nah 1000 dibagi 10 hasilnya adalah 100 Jika bawah dibagi dengan 10 Maka atas juga harus dibagi dengan 10 Jadi 31 dibagi 10 hasilnya adalah 3,1 Jadi 3,1 Jadi 3,1 per 100 hasilnya adalah 3,1 persen Paham ya Nomor 19 62 per 1000 Ini mudah sekali Jadikan dulu pernya menjadi 100 Caranya dengan membagi 1000 dengan 10 Jika bawah dibagi dengan 10 Jika bawah dibagi dengan 10 Maka atas juga harus dibagi dengan 10 62 bagi 10 hasilnya adalah 6,2 Jadi 6,2 persen ini bisa langsung diubah menjadi persen Yaitu 6,2 persen Nomor terakhir 131 per 1000 Seribunya pernya harus dijadikan 100 dulu Kalau mau diubah menjadi persen Yaitu dengan membagi 1000 dengan 10 Jika bawah dibagi 10 Maka atas juga harus dibagi 10 Jadi 13,1 per 100 Jadi 13,1 per 100 Jika langsung diubah menjadi persen Hasilnya adalah 13,1 persen Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Banyak-banyaklah latihan Agar kalian semakin paham Baik cukup sekian dari kakak Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa adik-adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh